Alhamdulillah Dan Berasal dari kata Dan Artinya apa Bisa dekat Bisa rendah Bisa dekat Bisa rendah Makanya dunia disebut dunia Pertama karena dia dekat Kedua karena dia rendah Beda dengan alam Kalau alam itu Akar katanya mirip ilmu Karena dia bisa menjadi Pengetahuan bagi kita Maka bisa diterjemahkan Dekat dengannya Bisa diterjemahkan Di bawahnya Lidhohrin Pada punggungnya Pada punggungnya Adokholu Lebih masuk lagi Punggung lidah Punggung lidah itu Dekat Nun Atau di bawah Nun Ini lidah kita Nun di torof Ujung lidah Ini nun Ini lam Yang disebut dhohrin Yang disebut dhohr Yang disebut punggung Nomor satu Nomor dua Nomor satu Nomor dua Nomor tiga Ini lidah Ini kan ujung lidah Yang disebut dhohr Yang disebut dhohr Apakah nomor satu Atau nomor dua Atau nomor tiga Dimana Oh ada satu Ada dua Ada tiga Yang lebih tepat adalah Yang lebih tepat adalah Yang lebih tepat Adalah pada saat Antu membaca Tidak salah Pada saat Antu membaca Tidak dikoreksi Itulah yang Paling tepat Kenyataannya Secara teori Para ulama Berbeda pendapat Titiknya Dimana sebetulnya Yang disebut dhohr Sekali lagi Perbedaan pendapat Di kalangan Para ulama Berkait dengan hal ini Adalah rahmah Bagi kita Kenapa Karena pada akhirnya Nanti kita pun bisa Mengeksplore Mana yang paling mudah Paling tepat Untuk kita Yang terpenting Suaranya adalah Ro Dimana itu Silahkan eksplore Masing-masing Oleh karena itu Kata Alvaro apa Udalah ribet Ujung lidah Semuanya Dimana ujung lidah Ini ujung lidah Kata Alvaro begitu Lam nun ro Disitu semuanya Langit-langitnya dimana Kata Alvaro apa Ya pokoknya yang deket Dengan gigi Disitu pokoknya Itu Alvaro Jadi Alvaro itu Praktis orangnya Enggak mau Mendetail Yang terpenting Ketika saya Membaca Guru saya Enggak ngoreksi Berarti kan benar Ya udah Itulah yang saya Dapatkan Kata Alvaro Kemudian datang juga Kutrup Wah benar tuh Kata Alvaro Saya juga kadang-kadang Bergeser-geser sedikit Tapi ketika suaranya sama Guru saya Enggak nyalahin juga Berarti benar itu Seperti itu Jadi bisa Dieksplore sendiri Bisa Diobservasi sendiri Manakah yang Paling tepat Bagi kita Sebagian ulama Ada yang bersikeras Memang ada Sebagian ulama Yang Biasanya ulama-ulama Peneliti itu Pokoknya harus disini Ketika antum Salah Salah Walaupun suaranya Agak-agak mirip Pokoknya enggak Harus disini Sebagian ulama lagi Bilang harus disana Bukan disini Tapi Kalau kami sendiri Berpendapat Atau memandang Perbedaan pendapat Di kalangan para ulama ini Adalah rohmah Bagi kita Kenapa? Karena Memang Masalah makhraj Itu praktek dulu Bukan teori dulu Jadi orang-orang Arab Mempraktekan Mereka suara roh Mungkin ada yang lidahnya Memang di bagian nomor satu Ketika mengucapkan roh Ada orang-orang Arab Ketika mengucapkan roh Itu lidah yang menyentuhnya Bagian dua Ada juga orang-orang Arab Yang ketika Ketika mengucapkan roh Lidahnya di bagian Tiga Namun ternyata Mereka semuanya Berpendapat Itu bahasa yang fasih Kenapa? Karena ketika Keluar suaranya Terdengar sama Maka orang-orang yang Ketika mengucapkan Dengan nomor satu Ketika menulis buku Ya sesuai dengan Pengalaman pribadi dia Nomor satu Yang nomor dua Sesuai dengan Pengalaman pribadi dia Tulislah nomor dua Yang ketiga Ditulislah sesuai dengan Pengalaman pribadi dia Nomor tiga Ada lagi Sebagian ulama Ketika mempraktekkan Kadang-kadang bergeser-geser Maka disebutlah Udah semuanya Ujung lidah Begitu Begitu pun berkaitan Dengan langit-langitnya Kalau didetailkan Langit-langitnya Yang paling dekat Dengan gigi Adalah nun Kemudian Setelah itu Lam Agak jauh Lebih jauh lagi Adalah Ro Ini kalau Detailnya Yang terpenting Adalah Suara pada Huruf Ro Tidak sama Dengan Bahasa Indonesia Juga Apalagi Dengan bahasa Inggris Jadi Ro Pada bahasa Inggris Ini Tidak ada getaran R Dalam bahasa Inggris Tidak ada getaran Sama sekali Lidah Tidak menyentuh Langit-langit R Tidak menyentuh Langit-langit R Maka Siapa saja Yang mengucapkan Ro Dalam bahasa Inggris Dia salah Kenapa? Karena lidah Tidak menyentuh Langit-langit Tapi Kalau ada orang Yang mengucapkan Ro Dengan R Bahasa Indonesia Ini dia Kurang Sempurna Kenapa? Karena sifatnya Ada yang berlebihan R Itu namanya sifat Tekrirnya berlebihan Jadi huruf Ro Itu diantara R Bahasa Indonesia Dan juga R Bahasa Inggris Ada Getarannya Tapi sedikit Ro Silahkan Ro Ri Ro Ber Dari mana suaranya Itu bisa keluar Dari celah Ketika kita Menggetarkan Lidah kita R Itu ada celah R Ada celah sedikit Kemudian Ro Adalah Sifat Yang Labil Ro Ini punya Sifat Yang Labil Dia Kalau orang Labil Apa? Kadang ramah Kadang marah Itu Ro Kapan Ro ini Ramah Ro Ramah Kalau Dekat-dekat Dengan Kasro Ro Marah Kalau Dekat-dekat Dengan Fathah Dan Dommah Itu sifatnya Ro Labil Ya orangnya Tergantung Lagi berteman Dengan siapa Kalau Berteman Dengan Kasro Dia Ramah Ri 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 Itu Ro Kalau Berteman Dengan Fathah Atau Dommah Ro Menjadi Pemarah Ro Ru Ur Er Itu Huruf Ro Begitu Saja Detailnya Tidak Dibahas Disini Intinya Atau Mudahnya Ro Jika Berhubungan Dengan Kasro Dibaca Tipis Ri Ir Silahkan Kalau Berhubungan Fathah Dan Dommah Dia Dibaca Tebal Ro Er Ro Ru Ur Difahami Ro Ri Rub Ber Ro Ri Rub Kesalahan Yang Sering Terjadi Ketika Mengucapkan Huruf Ro Selain Tadi Mirip Inggris Atau Mirip Indonesia Adalah Memantulkan Ro Ketika Sukun Baro Baro Itu Memantul Alha Kumut Takathuro Inna Atau Atau Hamz Keluar Hamz Arza Arza Ini juga Kekeliruan Yang Sering Ditemukan Cara Menebalkan Huruf Ro Sama Dengan Huruf Huruf Yang Sebelumnya Lidah Menegang Sehingga Naik Langit Langit Ro Ro Silahkan Difahami Nun Dan Ro Fadal Seluruh huruf Yang Bertasjid Dari mulai Hamzah Sampai Ya Selain Kol Kolah Dan Hunnah Seluruh huruf Bertasjid Di akhir kalimat Selain Kol Kolah Dan Hunnah Mesti Ditekan Jadi Bukan Ro Saja Tapi Seluruhnya Sebagai Contoh Adalah Huruf H Anfus Shuh Ditekan Yang Ditekan Bukan Huruf Sebelumnya Tapi Huruf H Atau Misalnya Huruf Lam Min Hal Adal Bukan Huruf Dhal Tapi Huruf Lam Min Hal Adal Atau Wabilul Fatul Yang Ditekan Adalah Huruf Lam Maka Begitu Juga Huruf Ro Karena Dia Bukan Kol Kolah Dan Juga Bukan Dhunnah Bagaimana Caranya Aynal Mafar Mafar Atau Mustatid Atau Mustamid Seperti Semuanya Sama Seluruh Huruf Yang Bertasjid Di Akhir Mesti Ditekan Dengan Kuat Selain Kol Kolah Dan Gunah Kalau Kol Kolah Ditahan Saja Bukan Ditekan Watab Watab Atau Hakk Hajj Kalau Gunah Dialirkan Man Am Hakk Allahu A'lam Ada lagi Tanyakan Apa Ada disitu Dibaca Lagi Bagian Makroj Umum Pembagian Makroj Khusus Yang Para ulama Berbeda Penangan Selam Bagian Tipis Iya Ri Ir Ri Ir Ri Ir Kurang Contohnya Ririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Ini roh tipis Bukan roh tebal Jadi gak ada tebalnya Gak ada tebalnya sama sekali Gak ada Roh itu tipis ketika berhubungan kasroh Ada juga fathah Dan domah ditipiskan Ada Roh fathah tipis Al kafirun Roh domah tipis Bukan al kafirun Tapi al kafirun Tipis Seperti ini Roh Er Kalau sukun dia mengalir Seperti huruf nun, mim, dan lam Karena punya sifat tawasuto Tidak Juga tidak Tapi Ada suara Kalau lebih jelas mudah-mudahan L L Sama dengan lam L Sama dengan nun L Sama dengan mim L Sama dengan aib L Segitu Nanti ya Itu pengecualian Kalau misalnya itu dibahas Yang lainnya mesti dibahas lagi Panjang lagi dibahasnya Karena pengecualian Roh banyak Setelahnya huruf isti'la Sebelumnya kasroh arid Yang setelahnya Kemudian ada Hayat Hadaf Gak banyak Hayat Intinya Lebih mempermudah Pokoknya Untuk sekarang Roh Kalau berhubungan kasroh Itu Tipis Berhubungan dengan fatha Itu tebal Altyazı M.K.